Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Akhir-akhir ini kita disuguhi perdebatan yang cukup meruncing yang diawali oleh pernyataan narasi yang dibangun oleh Menteri Agama Yakut Koulil Komas yang membangun narasi azan dan gonggongan anjing. Pernyataan ini sangatlah tidak pantas diucapkan, tidak layak keluar dari mulut seorang Menteri Agama yang mestinya membangun narasi yang meneduhkan umat, membangun narasi yang menentramkan umat, membangun narasi yang mengharmonisasi umat. Tapi ini sudah membuat kegaduhan, baik itu di masyarakat atau kemudian di media sosialnya pun, ini terjadi kegaduhan baik itu di perdebatan di WhatsApp, di Instagram, di Youtube, di Facebook, dan lain sebagainya. Nah ini sudah membuat kegaduhan. Dan ini sangat tidak pantas dilakukan oleh Menteri Agama membuat pernyataan semacam itu. Akhirnya terjadi kegaduhan di Republik ini. Saya pikir Presiden Jokowi saya menyarankan mendesak untuk kemudian Bapak Presiden yang terhormat agar mencopot Menteri Agama Yakut Koulil Kaumas. Dan sudah banyak pihak yang kemudian juga mendesak Bapak Presiden untuk mencopot. Tinggal kita tunggu saja apa sikap dari Presiden berkaitan dengan kegaduhan yang akibat dari pernyataan yang tidak pantas oleh Menteri Agama ini. Saya sebagai umat muslim hati saya tersakiti dengan pernyataan itu dan saya tersinggung dengan pernyataan itu. Nah kemudian yang kedua berkaitan dengan SE yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tentang pengeras suara, azan, dan lain sebagainya. Perlu dipahami kepada masyarakat Indonesia bahwa SE ini adalah surat edaran yang sifatnya itu diskresi, kebijakan. Nah biasanya bersifat internal. Bukan untuk secara umum disampaikan biasanya. Tapi kemudian yang paling penting adalah SE ini tidak bersifat ataupun tidak masuk dalam tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tidak masuk dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Republik ini karena sifatnya hanya diskresi, himbawan. Artinya kalau himbawan itu tidak ada implikasi sanksi. Hanya himbawan saja dan tentu kalau himbawan itu bisa saja kemudian diabaikan. apalagi sesuatu yang sudah membudaya di bangsa kita, syiar Islam yang kemudian dari dulu-dulu sudah kita lakukan, nah mestinya ini tetap kita pelihara. karena azan ini adalah suatu panggilan yang sangat mulia bahkan dalam agama kita bahwa pada saat azan dikumandangkan maka setan ataupun iblis itu lari terbirit-birit. dan pada saat kita dilahirkan pun kita diazankan. Nah mestinya Menteri Agama masih banyak urusan-urusan yang penting yang substansi berkaitan dengan kehidupan beragama di Indonesia ini yang mesti diurusi oleh Menteri Agama. Oke sahabat sekalian itu saja poinnya bahwa yang pertama pernyataan Menteri Agama Yakut Koulil Kaumas yang membangun narasi azan dan gonggongan anjing ini tidak pantas. Dan sudah membuat kegaduhan Bapak Presiden untuk kemudian mencopot Menteri Agama ini. Yang kedua SA, surat iedaran itu adalah bersifat diskresi atau himbawan saja yang biasanya bersifat internal. Himbawan artinya bisa kemudian diabaikan. Ayo kita hidupkan siar-siar Islam. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang diberkahi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.